Nekat menjual kunci jawaban ujian nasional tingkat SMA tahun 2017, mahasiswa di Tuban, Jawa Timur diringkus polisi. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan data rekapan siswa dan uang puluhan juta rupiah. Seorang mahasiswa bernama Mohamad Khotibul Umam dibekuk polisi lantaran menipu pelajar SMA yang hendak mengikuti ujian nasional. Modus yang dilakukan tersangka adalah menjual kunci jawaban ujian nasional tahun 2017 yang akan dilangsungkan mulai 10 April esok. Untuk menembus kunci jawaban, siswa dimintai uang sebesar 200 ribu rupiah. Kini, tak kurang ada 225 siswa yang telah menyetorkan uang pada tersangka. Pengungkapan terkait dengan kasus penipuan dengan modus mengiming-imingkan soal untuk kunci jawaban ujian akhir nasional. Tahun 2017. Modusnya nanti tanggal 9 akan diberikan kunci jawaban malam hari. Jadi orang-orang yang sudah menyerahkan uang diminta nanti kumpul tanggal 9 dan akan diberikan kunci jawaban. Selain mengamankan pria 21 tahun ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu lembar kunci jawaban, data siswa yang membeli, serta uang tunai sebesar 10 juta 750 ribu rupiah. Guna dalami kasus ini, polisi akan mengembangkan penyelidikan pada tersangka lain yang masih bebas beroperasi. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.